Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. PDI Perjuangan menyebut Gibran Raka Buming Raka terlambat. Baru mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo sekarang, Saudara. Harusnya sudah dilakukan saat dicalonkan sebagai Wakil Presiden. Bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026. Saya kira itu mundur yang terlambat karena harusnya etikanya Pak Gibran itu ya mundurnya waktu kemarin dicalonkan menjadi Wakil Presiden. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka resmi mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Namun mundurnya Gibran dinilai terlambat oleh PDI Perjuangan. Menurut Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, Gibran terlambat mundur. Seharusnya, ia mengundurkan diri sejak dicalonkan sebagai Wakil Presiden. Kenapa justru baru sekarang mundur pada saat waktunya hanya hitungan bulan gitu ya. Kan Agustu, September ya kurang lebih dua setengah bulan gitu. Hampir tiga bulan kurang lah. Harusnya kan digunakan waktu ini untuk menyelesaikan janji-janji yang belum selesai di Solo. Amanah yang belum bisa dituntaskan gitu. Kenapa justru tinggal tiga bulan malah mundur. Sebelumnya, Gibran menyebut salah satu alasan mengundurkan diri adalah persiapan pelantikan sebagai Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Nantinya, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, akan menggantikan Gibran hingga selesai masa jabatan. Pengunduran diri apa mas? Apakah untuk persiapan pelantikan Wakil Presiden 20 Oktober itu berdapat? Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon, doa. Gibran Raka Bumingraka telah membereskan sejumlah barang miliknya di kantor Wali Kota Solo pada selasa kemarin. Saat jadi Wakil Presiden, Gibran mengaku memilih tinggal di rumah pribadi, sedangkan rumah dinas hanya ia gunakan untuk menerima tamu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara tiga bulan jelang pelantikan sebagai Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bumingraka ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wali Kota Solo. Tanpa menunggu surat jawaban dari Mendagri, Gibran telah beres-beres dan bersiap pindah ke Jakarta. Pengunduran diri ini justru dinilai terlambat oleh PDIP. Harusnya mundur saat masih mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Lalu benarkah tindakan dari Gibran ini terlalu buru-buru atau justru sudah terlambat? Saudara, kita perbincangkan dengan dua narasumber kita yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saya capa, ada politisi PD Perjuangan, Bang Ciko Hakim, dan juga ada Ketua Presidium Relawan Gibran, Bang Tuedi Ginting. Selamat malam Bang Ciko, Bang Tuedi. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang Ciko. Selamat sehat. Selamat sehat semuanya. Saya ke Bang Tuedi dulu nih sebagai Ketua Presidium Relawan Gibran ini. Apa tanggapannya? Dibilang terlambat nih secara etika itu harusnya mundurnya pada saat pencalonan sebagai Wakil Presiden. Kenapa baru sekarang? Kalau kita merujuk kepada pasal 169 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, tidak ada syarat yang menyatakan bahwa Mak Gibran harus mengurunkan diri dari posisi wali kota. Sehingga secara aturan legal formal tidak ada aturan yang mengharuskan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila itu dikaitkan dengan putusan yang dianggap terlambat, saya kira, dalam negara demokrasi, sah-sah saja saya kira seorang politikus yang kebetulan berbeda pilihan pada pilihan selalu menyampaikan hal itu. Yang jelas, 872 hari Mas Gibran memimpin wali kota Solo, saya kira capaian-capaian program yang sudah dijanjikan itu sudah diselesaikan. Itu bisa dibuatkan dengan menurunnya tingkat kemiskinan, menaiknya pertumbuhan ekonomi, menjadikan Solo sebagai salah satu kota paling toleran, menjadi salah satu destinasi terbaik di Indonesia, dan segala macamnya banyak capaian wali biasa. Berarti secara aturan benar ya, tapi secara etika bagaimana menurut Anda sebelum akhirnya saya lempar ke Bang Ciko? Secara etika saya kira tidak juga melanggar. Karena apa? Karena tidak ada konflik kepentingan. Beliau sebagai wali kota Solo dengan sebagai cawapres pada pimpin pres 2024 yang lalu, Bang. Oke, berarti secara etika tidak ada, wajar saja ya karena tidak ada konflik unsur kepentingan di situ. Bang Ciko bagaimana menanggapinya? Karena ini disampaikan oleh rekan Anda satu partai, Bang Deddy, wah ini terlambat nih secara etika, harusnya dari pada saat dicalonkan sebagai wapres. Kami sependapat dengan apa yang disampaikan di Indonesia, dan kami juga sependapat dengan apa yang disampaikan dengan Bung Cendi Barisan, bahwa memang tidak ada aturan yang dijangka. Jadi kalau kita bicara soal pimpin kepentingan, ada sedikit perbedaan pendapat di situ. Karena ketika Maju sebagai wakil calon, wakil presiden, tentunya beliau juga sekaligus tetap memegang sampung kepentingan dari aparat-aparat yang ada di seluruh setelah kata. Jadi artinya secara tidak langsung, topik kepentingan itu tentu ada. Kita juga mengetahui bahwa tentunya anak buah beliau diselur, ada ulupak kewul, setelah beliau masih menjelur. Ada secara sadar, walaupun tidak sadar, baik diperintah atau tidak diperintah. Saya rasa ini satu hal yang biasa, bila anak buah ingin menyenangkan simpilannya. Jadi kemungkinan juga terlibat dalam kemenanganan yang bersangkutan sebagai wakil presiden. Nah itu yang kita takut sih dari apa yang disebut pelanggaran-pelanggaran etik. Bisa jadi itu dilakukan, bisa jadi tidak. Tapi kan memang kita berpolitik atau kita hidup dalam satu terangka kehidupan termasuk demokrasi ini, sebaiknya memang kita menghindari hal-hal yang retan untuk dicurigai atau diduga sebagai bagian dari konfis. Tetapi cuman kembali lagi, memang tidak ada aturan yang diperintahkan. Kemudian, sepatah untuk mundur, apakah untuk lanjut, tapi kita melihatnya memang mungkin alasan yang disampaikan dengan Sibran, tadi tidak sepenuhnya apa namanya, 100% itu ya. Kalau saya melihatnya, memang mungkin ada agenda-agenda terkait. Nah ini yang ingin saya pertanyakan selanjutnya, Bang Ciko gitu. Kalau sesuai aturan, tidak melanggar begitu. Lantas kenapa akhirnya PDIP merespon dengan menyatakan bahwa secara etik ini harusnya secara etik terlambat dan tadi menduga dalam tanda kutip seperti kata Bang Ciko, ada agenda-agenda. Sebenarnya apa yang dilihat dari PDIP di balik mundurnya Gibran sebagai wali kota? Jadi begini ya, kalau kita melihat manuver dari seorang politisi, siapapun itu. Begitu saya, apakah BUNE-FEDI yang terjun ke politik. Tentunya semuanya ada maksud dan tujuan. Tidak mungkin segala hal yang bisa ambil, apalagi langkah-langkah politik, tanpa ada perhitungan dan lain-lain. Tanpa ada agenda-agenda di balik. Dan itu sah-sah saja. Jadi keserujaan atau bujaan-bujaan yang muncul akibat mundurnya seorang Gibran. Dia adalah soko sentral akhirnya hari ini karena memang sudah tersili menjadi wakil presiden. Jadi wajar bila satu ya Fisica dicatakan kenapa mundurnya baru sekarang. Itu Fisica ada konteksasi Pilpres misalnya. Itu kan juga wajar ketulikan itu bahwa memang konflik kepentingan itu sulit untuk dihindari. Karena alas buah yang ini dalam tanda kutik berbaksi pada bosnya itu juga sulit dihindari baik diperintah ataupun tidak. Sebagai aparat-aparat Fisolo misalnya. Kalau kita bicara soal kemungkinan alasan-alasan mundurnya ya kita bisa ketahui mungkin karena adiknya mau maju dari calon gubernur dia ingin lebih-lebih untuk campanya untuk adiknya karena tentu kita harus lakui suka atau tidak suka Gibran juga punya bobot dengan kora. Berarti ada konflik kepentingan di sini ya saya menyimpulkan itu ya. Sehingga saya mau lempar dulu ke Bang Tedi nih. Jadi ini ada dugaan ada unsur politik di situ ada unsur kepentingan di situ. bagaimana tanggapan Anda Bung Tedi? Pertama begini Bang terkait dengan soal etika tadi kalau dianggap melanggar etika karena tidak mengundurkan pada saat pendaftaran capres dan cawapres pada pimpresi yang lalu saya kira calon presiden dan presiden pasangan nomor 3 juga pada saat itu tidak mengundurkan diri juga sehingga 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 kalau hari ini para pendukung pasangan nomor 3 mengungkit-ngungkit atau mengkaitkan dengan soal etika sebenarnya ya itu sama dengan memersihkan mendulang air sendiri sebenarnya karena pasangan nomor 3 juga tidak melakukan itu pada saat pendaftaran capres dan cawapres yang lalu oke sah-sah aja begitu kalau melanggar etik dan ada dugaan kepentingan itu nanti akan saya tanyakan juga nih kepada Bang Ciko sebenarnya ada dugaan konflik kepentingan apa sih akhirnya Gibran ini padahal masih ada 3 bulan lagi tapi harus mundur sekarang begitu kita bahas ya usai jeda masih bersama kami di Kompas Malam perbincangannya kami lanjutkan usai jeda saudara masih kita berbincang soal mundurnya Gibran sebagai wali kota Solo apakah ini terburu-buru atau justru terlambat saudara masih bergabung bersama kami di Kompas Malam politisi PD Perjuangan Bang Ciko Hakim dan juga Ketua Presidium Relawan Gibran Bang Tuedi Ginting tadi saya ke Bang Ciko tadi Anda bilang bahwa ada agenda terselubung bisa dikatakan seperti itu ada tujuan-tujuan politik tertentu begitu bisa dieksplisitkan lagi itu apa maksudnya begini kalau saya boleh bisa menaruh posisi sebagai misalnya penasehatnya Mas Gibran saya akan lebih baik untuk mengatakan Mas Gibran mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan saya akan membantu kampanye calon-calon yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju misalnya atau mendukung adik saya sehingga saya merasa saya harus melului karena takut ada konflik kepentingan nah itu tentu akan lebih elegan karena kita tahu nanti juga itu akan terjadi saya menyakini itu karena Gibran punya bobot elektoral artinya dia juga ada punya market punya statement yang akan mendengar apa yang menjadi pilihan dia dan ini saya rasa sebagai politisi sebenarnya wajar-wajar saja bukan tapi mungkin akan lebih baik kalau didiasakan untuk lebih terbuka pada masyarakat tapi kembali lagi tadi saya ingin menyampaikan bahwa ada calon dari kami juga yang tidak mengundurkan diri seketika waktu itu memang betul namun pada akhirnya penjumpang merasa jengah sendiri karena beliau masih menjabat di posisi penting dan keakhirnya pun mengundurkan diri jadi memang better late than never tapi tetap dilakukan di dalam proses filtravisi sendiri tapi itu yang lalu tapi kalau kita bicara kebetulan saya rasa dugaan saya pribadi dan juga masyarakat secara umum mungkin karena sebagai politisi apapun manuver yang dibuat tentunya ada maksud dan tujuan dan maksud dan tujuannya tentu untuk pentingan politik yang bersantusan baik juga untuk kelompok para pendukung dan ini apakah ini bisa dikaitkan dengan mencuatnya isu ataupun berita terkait dengan majunya adik dari Gibran Kaisang bisa jadi bisa jadi disuruh dengan mundurnya ini kalau di switch ya ininya apa namanya citranya kenapa mundur ya lebih baik bila Gibran mengatakan kemungkinan akan mendukung adik saya atau mendukung calon-calon yang disuruh oleh tim sehingga lebih baik saya mundur daripada saya masih menjabat sebagai wanita sosial yang punya aparat punya anak buat nanti ada konflik kepentingan jadi sebenarnya ini satu hal yang biasa namun saya tetap merasa memang saya sampai oleh seksua DPP di perjuangan disuruh tadi memang ada benarnya juga oke bang tadi menanggapinya seperti apa tidak hanya untuk persiapan dilantik menjadi wapres nih ternyata ada ada tujuan politik disitu seperti yang dikatakan oleh bung Ciko tadi saya kira terlalu sempit kalau kita berpikir begitu ya karena kita sama-sama tahu bahwa membangun bangsa ini kan bukan hal yang mudah saya saya berkeyakinan bahwa keputusan Mas Gibran untuk mengurangkan diri pada tanggal 16 Juli yang lalu adalah keputusan yang tepat dalam menanggap mempersiapkan melaksanakan tugas-tugas berat yang akan menanti oke jadi murni itu ya sebagai wakil yang sedia tidak ada balutan ataupun tidak ada unsur-unsur politik ya kalau politik pasti ya ada politik termasuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan tim itu kan bagian dari langkah politik tapi kalau sekedar urusan pilkada saya kira itu terlalu sempit ya apalagi kan kita sama-sama tahu di ruang politik itu kan sangat dinamis mungkin hari ini banyak yang mengisukan bahwa Mas Kaisang akan maju sebagai calon kepala daerah tapi kita kan belum tahu juga nanti pada titik waktu nanti tanggal 26 Agustin ini bisa jadi juga Mas Gibran tidak maju sebagai calon kepala daerah kan kita tidak tahu makanya kalau kesimpulan tadi digiris oleh Pak Ciko begitu saya kira terlalu dini untuk kita menarik kesimpulannya ke arah sana terlalu dini tapi ada kemungkinan ke sana enggak? karena ini namanya juga politik dinamis atau jangan-jangan nanti relawan Gibran ini berubah namanya menjadi relawan Kaisang untuk Jawa Tengah kalau orang menarik-narik dan mencocok-cocokkan bisa saja bang tapi tidak terlalu jauh tapi ada kemungkinan itu Bung Tadi? perihal keterlibatan relawan Mas Gibran dalam Pilkada ini dibahas beberapa waktu yang lalu pada saat pertemuan di Sembarang pada prinsipnya semua relawan Mas Gibran ini satu komando menunggu perintah dari Mas Gibran apa perintahnya? oke menunggu perintah dari Gibran wah ini bisa ini bisa dikaitkan dengan implikasi ke depannya seperti apa sih Bung Ciko yang dilihat oleh PDIP jelang ini kan tidak bisa dipungkiri ini pasti ada kaitannya bisa tentu ada ada berkaitannya begitu dengan Pilkada kami tetap merasa seperti itu dan itu juga sahaja-sahaja seperti saya sampai katanya sebagai politik tentunya manuver-manuver atau gerakan-gerakan politik yang akan menguntungkan posisi saudara Gibran misalnya atau yang bersansutan sebagai maksudnya yang akan lebih baik kalau mempunyai yang diperlaksan oleh yang bersantukan yang juga bisa bersama dengan yang bersantukan ini beresah-sahaja jadi tetap dalam pada dugaan itu saya rasa bisa lihat saja nanti seperti kata Mas Redis apakah betul itu akan terjadi asetudah tapi kalau kita bilang apakah mungkin nanti Mas Redis tiba-tiba memimpin sebuah gerakan relasi pro-Kaisang misalnya itu juga hal yang mungkin karena dalam politik itu dinamis dan kita manusia-manusia politik ini ketika sudah terjun ke politik sudah harus tahu bahwa ada dinamisa dan ada kepentingan-kepentingan yang harus kita usung dan ini sudah menjadi jalan yang kita pilih jadi apapun kemungkinan langkah-langkah politik kedepannya itu tentu sudah diantisipasi oleh PDIP kemudian ke Bung Fedi tadi sudah dapat perintah ataupun menunggu perintah dari Gibran ini perintahnya apa sih Bang? Belum sampai detik ini kami belum dapat perintah tapi kami semua relawan Mas Gibran itu pada posisi sistem baik karena terkait dengan pilkada ini bagaimanapun kepala pemerintahan di Republik ini sangat terkepentingan untuk melakukan harmonisasi dan sinergi dengan kepala-kepala daerah apalagi di dalam sistem kita yang menganut kepala-kepala daerah ini dipilih sendiri oleh rakyat maka melancarkan agenda pembangunan saya kira setiap kepala negara dan kepala pemerintah yang ada di Republik ini sangat berkepentingan dengan kepala daerah itu bisa melakukan sinergi stand-by yang dimaksud ini stand-by untuk memenangkan pilkada Kaisang jalan begitu saya kira kita tidak bicara pada hanya satu provinsi saja satu-satu kota-kota saja tapi seluruh Indonesia karena kan sebarang dari relawan Mas Gibran itu kan menyebar di seluruh Indonesia begitu bang oke jadi kamu melihatnya seperti apa nih kesiapan dari relawan Gibran yang tinggal menunggu perintah begitu di sisi lain memang kita lihat Gibran juga tengah mempersiapkan diri untuk dilantik menjadi wakil presiden seberapa pengaruhnya sosok Gibran ini untuk pilkada oh tentunya ada pengaruh tentunya ada pengaruh seperti saya sampaikan tadi kan memang Gibran ada yang memilih sesuka pemilihan pilkres kemarin jadi artinya memang beliau punya pengaruh dan ada pemimpinan untuk seharasan tadi dikonfirmasi juga oleh Mas Gibi yang kita bahwa memang kepala pemerintahan tentu menyatakan sepentingan apabila gubernur-gubernur juga adalah tidak lurus apalagi sebenarnya itu kan diatur dalam undang-undang siapapun yang menang filsadal baik itu yang dibisun sosok A atau sosok B tidak walaupun yang dibisun itu kalah kemudian yang menang sosok C itu kan juga tidak berarti bahwa seorang gubernur lalu harus akan pasti melawan yang menjadi dari pemerintah pusat saya rasa ini semua masih dalam tataran dugaan-dugaan dari kami masih menduga-duga begitu ya masih menduga di balik duga-dugaan ini kita pikir 98% lah benar ya nanti ke depannya tapi di PD Perjualan tidak mau terlalu direpotkan dengan perpihak lain kami sudah fokus untuk bisa menguruskan nama-nama calon-calon terbaik yang akan terlebih ini pertemuan antara Kaisang dan Bapuan juga belum terrealisasi ya nanti kita nantikan seperti apa balik lagi ini masih duga-dugaan bagaimana tangga politik yang diambil ke depan Gibran pasca mundur dari wali kota apakah mempersiapkan diri untuk menjadi wakil presiden atau ada langkah-langkah politik yang diambil oleh Gibran Raka Buming Raka terima kasih politisi PD Perjuangan Bang Syiko Hakim dan juga Abung Tuedi Ginting Ketua Presidium Relawan Gibran telah berbagi perspektif dan pendapatnya di Kompas Malam salam sehat semuanya 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 terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton